وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلًا رَشَاءً Bagaimana hukumnya jika aqiqah digabungkan dengan kurban? Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Jibrin rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang hal itu. Maka jawaban beliau adalah tidak bisa digabungkan antara niat aqiqah dengan niat kurban. Sebab aqiqah dan kurban memiliki sebab yang berbeda. Aqiqah adalah menyembelih hewan disebabkan karena memiliki buah hati dan penyembelihannya pun satu untuk anak perempuan dan dua jika anaknya laki-laki. Meskipun dua-duanya itu memiliki satu sebab yang sama jika keduanya mampu maka dianjurkan untuk aqiqah dan juga dianjurkan untuk kurban. Namun keduanya memiliki sebab masing-masing terkait dengan waktu dan keberadaannya. Sehingga tidak bisa digabungkan antara niat aqiqah dan juga niat kurban. Apalagi jika kurban itu dilaksanakan hanya di waktu-waktu yang mudayak yaitu ia munahar pada tanggal 10, 11, 12 hingga tanggal 13 tel hijah saja. Ada pun lagi kah? Itu bisa dilakukan kapanpun bagi yang berpendapat kapan saja boleh dilakukan. Sehingga itu berbeda dan tidak bisa digabungkan antara niat aqiqah dan niat kurban. Namun sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa jika memang benar-benar terpepet ataupun dalam keadaan darurat maka diperbolehkan untuk menggabungkan antara niat. Namun perlu diingat bahwa keutamaan berkorban itu lebih besar daripada keutamaan aqiqah. Wallahu ta'ala alhamdulillah.